Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam gendungan Allah SWT Dan selalu dalam keadaan sehat wal aufiat Amin, yarobal, amin Oke, pada pertemuan kali ini Kita akan belajar tentang Membandingkan benda dan bilangan Namun, sebelum pembelajarannya dimulai Kita ucapkan bahas malah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Oke, kita lanjut aja ke pembahasan yang pertama Cara membandingkan benda Yaitu dengan menuliskan Lebih sedikit, lebih banyak, atau sama dengan Di sini, ibu punya beberapa buku Yang pertama, ada tiga buah buku Kemudian, ada lagi lima buah buku Kita akan membandingkan antara tiga buku dengan lima buku Kira-kira, tiga buku ini Apakah lebih sedikit, lebih banyak, atau sama dengan Dengan lima buah buku? Coba kalian jawab Ya, tiga buku ini lebih sedikit daripada lima buku Contoh soal selanjutnya Di sini ada dua buah pohon mangga Mangga yang pertama berjumlah enam buah Dan yang kedua berjumlah empat buah Kita akan bandingkan Mangga yang pertama, enam buah Apakah lebih besar, atau lebih banyak, atau lebih kecil, atau lebih sedikit, atau sama dengan Ya, enam buah mangga lebih banyak dari empat buah mangga Contoh soal yang ketiga Di sini ada dua gerombol bebek Kelompok yang pertama berjumlah tiga ekor Dan yang kedua, sama Tiga ekor juga Kita akan bandingkan Apakah tiga bebek dengan tiga bebek ini Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Ya, tentu pastinya sama dengan Karena yang pertama, tiga bebek Dan yang kedua juga sama, tiga bebek Maka, membandingkannya adalah tiga bebek Sama dengan tiga bebek Nah, selanjutnya kita akan membandingkan bilangan Sebelum membandingkan bilangan Kita harus tahu dulu Simbol yang digunakan ketika membandingkan bilangan Nah, kalau tadi menggunakan kata-kata Yaitu lebih banyak, lebih sedikit, atau sama dengan Nah, kalau di sini Di sini, di membandingkan bilangan Kita ubah menjadi simbol Yang pertama, lebih kecil atau kurang dari Tandanya adalah seperti huruf ini Namun dibalik ke sebelah kanan Jadi, seperti ini tandanya Nah, seperti ini tanda Lebih kecil atau kurang dari Oke, selanjutnya Simbol lebih banyak atau lebih besar Sama seperti tadi Seperti dulu Namun, kalau yang tadi diputarnya ke kanan Kalau yang lebih banyak Diputarnya ke kiri Nah, yang sebelah kiri ini Kurang dari Kalau yang ini Lebih dari Yang selanjutnya adalah Simbol sama dengan Sama dengan, sudah kita gunakan ya Di minggu-minggu pertama Tinggal dua garis yang sejajar Ini simbolnya Sama dengan Selanjutnya kita ke soal Oke, di sini ibu punya beberapa soal Yang pertama Ada 18 dengan 20 Kita isi Dengan cara tadi Apakah 18 ini lebih besar Atau lebih kecil Atau sama dengan Dengan 20 Kira-kira yang mana? Apakah lebih besar Lebih kecil Atau sama dengan Ya, 18 ini Lebih kecil dari 20 Maka tandanya Tanda Kurang dari Yang mana? Tanda kurang dari Apakah yang ini Atau yang ini? Ya, tanda kurang dari Tanda kurang dari adalah Seperti ini Atau simbolnya ya Simbol kurang dari Oke Kemudian Yang kedua Ada Bilangan 25 Dengan 10 Kita bandingkan lagi Seperti tadi Ada yang bisa menjawab? Oke Pinter sekali 25 Dengan 10 Kita lihat 25 ini Lebih besar Dari 10 Maka Simbolnya Adalah Seperti Ini Ya 20 Maaf 25 Lebih besar Dari 10 Yang terakhir Ada angka 15 Dengan 15 lagi Berarti Simbolnya yang Pada Ya Pinter Simbolnya adalah Sama Dengan Karena Angkanya Sama Saat Selanjutnya Di sini Ada 35 Dengan 15 Di bawah sana Sudah ada Simbol-simbolnya Lebih dari Kurang dari Dan Sama dengan Nah Simbol yang pertama Itu lebih dari Simbol yang kedua Kurang dari Dan yang ketiga Sama dengan Kira-kira Kalian isi 35 itu Dengan Simbol yang mana Apakah Kurang dari Lebih dari Atau Sama dengan Ya 35 ini Lebih Besar Dari 15 Maka Simbolnya Adalah Yang Pertama Bagaimana Apakah Sudah Mulai Paham Oke Kita akan Lanjutkan Ke Latihan Selanjutnya Agar Kalian Lebih Paham Di sini Ada 46 Dengan 59 Oke Kira-kira Angka 49 Ini Apakah Lebih besar Atau Lebih Kecil Dari 59 Nah Simbolnya Yang pertama Itu Kurang dari Yang kedua Simbolnya Sama dengan Dan yang ketiga Simbolnya Lebih dari Maka Maka kalian Isi Simbol Yang mana Yang pertama Kedua Atau ketiga Ya Kita isi Dengan Simbol Yang Pertama Karena 46 Ini Kurang dari 59 Soal selanjutnya Ada Angka 52 Dengan 52 Lagi Ingat Kata Ibu Kalau Angkanya Sama Berarti Kita gunakan Simbol Sama Dengan Oke Maka Untuk Soal yang ini Simbolnya Adalah Sama Dengan Karena 52 Ini Sama Dengan 52 Di Angka Yang kedua Maka Simbolnya Adalah Yang Paling Tengah Lalu Bagaimana Kesimpulannya Maka Kesimpulannya Adalah Ketika Membandingkan Benda Ataupun Bilangan Kalian Bisa Menggunakan Tiga Simbol Ada Lebih Besar Ada Kurang Dari Dan Ada Juga Sama Dengan Oke Mungkin Cukup Sekian Pembelajaran Hari ini Sebelum Ibu Tutup Apabila Ada Yang Ditanyakan Atau Kurang Paham Kalian Bisa Langsung Tanyakan Ke Ibu Melalui WA Nah Karena Pembelajarannya Telah Selesai Seharusnya Kita Ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Hiromil Alami Oke Mungkin Cikup Sekian Pembelajaran Hari ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih